Terima kasih. Tapi entah bagaimana caranya, dia pergi ke ranah digital yang saat itu belum pernah ada yang menjalannya sebelumnya. Mulai ngeblok pada tahun 2001, di mana saat itu saya sendiri belum punya alamat email. Dan sekarang ini sering dijuluki sebagai bapaknya blogger Indonesia. Kita sambut, Enda Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kesempatannya. Pagi ini, saya akan sedikit cerita tentang bagaimana caranya kita menemukan revolusi lagi. Kalau kita bicara tentang media, seringkali kita terkelirukan, confuse antara media tradisional dengan yang namanya sosial media. Kita anggap sosial media itu just another channel of media tradisional. Ada TV, ada print, ada radio, lalu kemudian ada sosial media. Karena ada nama media di situ. Yang kita lupa adalah bahwa sosial media atau media di situ, asal katanya berasal dari kata medium. Tahun 550 sebelum Masehi, mungkin yang namanya sosial media itu adalah sebuah sumur. Tempat di mana masyarakat, desa berkumpul, bertukar gosip, dan kemudian bertukar informasi. Itulah yang namanya media sosial saat itu. Di tahun abad ke-15, pada saat printing pers mobile type diciptakan, maka kemudian muncul juga media sosial yang lain. Pada saat media sosial, informasi terkena dan terimbas teknologi digital, maka kemudian kita melihat sebuah ledakan sesuatu yang lain. Kalau kita gali lagi, apa sih yang disebut dengan digital? Apa sih yang dimaksud dengan dunia digital tersebut? Dunia digital artinya segala sesuatu informasi, baik berupa audio, video, gambar, direpresentasikan dalam bentuk digit, satu dan nol. Dan dalam bentuk digit, maka kemudian informasi jadi bisa sangat bergerak, sangat cepat, tanpa melewati, dan tanpa terbatas oleh ruang fisik, maupun juga oleh ruangan dan waktu. Itulah yang kemudian sekarang kita tahu, dan muncul, dan banyak dibicarakan dengan dunia yang namanya media sosial. Pengguna internet Indonesia, dan ini angka yang optimis, kita estimasikan di tahun 2011 sudah mencapai angka 84 juta pengguna internet. It's a huge number, lebih dari 10 kali pengguna internet di seluruh Singapura misalnya, dan kita akan jadi sebuah raksasa tidak jauh dari sekarang. 2014 akan lebih dari 150 juta orang, dan dalam angka seperti itu, maka pengguna internet di Indonesia penetrasinya sudah akan masuk di angka 40-an persen, di mana itulah angka pengguna internet di Amerika saat ini. Dan dalam angka 40-an persen, kita akan melihat banyak sekali perubahan yang terjadi, pertama dalam cara bagaimana kita mengkonsumsi informasi, dan bagaimana cara kita menggunakan informasi itu sendiri, dan bagaimana informasi mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Twitter, siapa di sini yang tidak pakai Twitter? Oh tidak ya, Tanji, Om Si Jawa Tio tidak pakai Twitter. Wah bohong ya. Kita adalah pengguna Twitter paling produktif ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat dan Brazil. Sekitar 15 persen tweet di dunia diproduksi oleh Indonesia. Bukan dari jumlah penggunanya, tapi dari jumlah angka yang kita produksi dalam bentuk tweet. 50 persennya ada kata galau di dalamnya mungkin. Atau hashtag, eh gitu. Mungkin ya. Tapi artinya apa? Kita cerewet mungkin. Bangsa kita adalah bangsa yang cerewet. Bangsa yang sosial. Yang suka berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dan sekarang, yang kita tahu, selain penggunanya yang banyak, dan juga kita nomor tiga, yang kita tahu juga adalah bahwa penggunaan Twitter tidak turun di hari-hari tertentu. Ini adalah data dari bulan Januari sampai bulan Juni 2011. Dulu saya pikir, karena saya dimarahin sama istri, bahwa Sabtu dan Minggu itu penggunaan Twitter pasti turun. Karena saya berasumsi semua orang sama seperti saya, dimarahin sama istri. Kalau lagi ngumpul, gak boleh Twitteran gitu. Kalau Panji sih gak masalah kayaknya. Tapi ternyata tidak. Sabtu dan Minggu justru penggunaan Twitter salah satu yang paling tinggi. Tidak turun sepanjang hari, tapi Sabtu dan Minggu justru paling tinggi. Kemudian juga yang kita tahu adalah, pukul 6 sampai pukul 10 malam adalah angka di mana penggunaan Twitter lagi tinggi-tingginya. Peak time Twitter. Peak hour Twitter di Indonesia. Setelah itu, udah tadi ya, yang galau, yang insom, masuk di situ. Tapi pagi-pagi, kalau kita lihat, informasi yang muncul, jam 6, jam 7, sudah mulai ada penggunanya, tapi masih sedikit. Dari sini saya berpikir, jadi kalau misalnya saya mau mengirimkan pesan keluar, bisa jadi, jangan nge-tweetkan sekali aja, tapi justru mungkin, pesan yang sama bisa saya tweetkan berkali-kali. Pagi hari, siang hari, malam hari. Karena bisa jadi, dan kemungkinan besar, tweet saya akan terekspos ke pengguna yang berbeda juga. Jadi ketika saya tweetkan beberapa kali, maka informasi saya menyampai ke beberapa orang yang lebih berbeda dan didengarkan oleh lebih banyak orang. Kita average account yang minimal nge-tweet sekali dalam satu bulan, itu sekitar 3,8 juta account. Kita gak tahu berapa orang yang terregister, karena datanya gak ada, tapi kita tahu bahwa 3,8 juta rata-rata setiap bulannya, ada 3,8 juta account yang nge-tweet minimal sekali dalam bulan tersebut. Dan dari mana? Pengguna Twitter Indonesia nge-tweet hampir dari seluruh penjuru Indonesia. Kota-kota besar tentu yang paling obvious, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, urutan kesekian ternyata. Ada beberapa hal yang mungkin terjadi, kadang-kadang tidak semua orang menyebutkan informasi lokasinya berada di mana, tapi juga beberapa hal lagi, kadang-kadang ada kejadian di beberapa tempat yang membuat angka pengguna Twitter di satu kota lebih tinggi daripada pengguna Twitter di kota lain. Dari bulan Januari sampai Juni 2011, tebak tren apa yang paling sering diucapkan oleh pengguna Twitter di Indonesia. Ternyata Bripto Norman mengalahkan semua tren yang lain. Dan dalam jumlah yang jauh luar biasa juga besar ya. Mengalahkan Gongsi Facoy, mengalahkan Valentine, mengalahkan Osama Bin Laden meninggal, mengalahkan Hari Kartini, Bripto Norman jadi sebuah tren yang jauh lebih besar. Hanya untuk Indonesia saja. Dan kalau kita lihat di bawah itu adalah dari account mana atau account yang paling populer mana yang diucapkan atau digunakan orang dari bulan Januari sampai bulan Juni. Kita bisa lihat mention ke dan soal cinta memimpin di situ. Salah satu analisanya adalah karena walaupun kita cerewet, mungkin kita tidak terlalu punya banyak ide untuk nge-tweet sesuatu. Sehingga kalau bentuknya sebuah pertanyaan, mention ke teman kamu yang suka selingkuh. Wah, mention ke sini, mention ke sini, mention ke sini. Senang, tidak ada sebuah permainan di dalamnya. Soal cinta juga sama. Soal cinta justru makin obvious ya. Banyak yang bermasalah dalam soal cinta kayaknya gitu. Sehingga pada saat ada pertanyaan tentang soal cinta, dijawab dengan begitu ramai. Tapi satu hal lagi dari situ kita bisa lihat bahwa percakapan, permainan, jadi sisi sosial daripada sekedar sisi informasi saja, informatif saja yang kemudian juga jadi pegangan atau jadi favorit orang-orang di Indonesia. Ini beberapa yang kita pick up. Ada beberapa spike. Di bulan Juli, ketahuan ya, Indonesia wants Harry Potter. Indonesia tidak ingin masalah lingkungan, tidak ingin masalah energi, tapi Indonesia wants Harry Potter. tiba-tiba jadi trending di Twitter. Dan kemudian juga akhirnya masuk, terus kemudian jadi bahan pembicaraan. Kita juga bisa lihat bahwa hubungan antara media tradisional dan media sosial media di Indonesia sangat erat. Apa yang muncul di televisi misalnya, juga adalah sesuatu yang dibicarakan di media sosial. Masterchef dan chef Jutek Nangkring katanya ini. Jutek Nangkring, Jutek Nanggung, sorry. Muncul di sini. Dan dari sini juga kita bisa lihat, dan kita bisa coba kira-kira mati lampu, beberapa kali, sering kali terjadi. Kemudian kalau ada yang ingat kematian Osama Bin Laden tentunya, dan juga cuti bersama. Ingat ya waktu itu ada cuti bersama, dua hari tiba-tiba, eh pemerintah bilang, eh besok omong-omong cuti deng. Ternyata akhirnya langsung tiba-tiba diomongin oleh banyak orang. Dan Twitter sebagai sebuah medium, 90 persen, hampir 90 persen ternyata orang menggunakannya lewat handphone. Sebelumnya kita punya kecurigaan, tapi sekarang kita tahu secara persis bahwa penggunanya 90 persen menggunakan atau nge-tweet lewat handphone. Nah ini sebagai catatan aja ke teman-teman yang mau mulai berkampanye menggunakan media sosial, apalagi menggunakan Twitter. Tentunya kalau kampanye tersebut didukung oleh sebuah web, webnya juga harus bisa dibuka lewat handphone. Karena jika tidak dan kita berkampanye heavy lewat Twitter, tahu-tahu kita klik linknya dibuka, munculnya nggak bagus di handphone, maka sia-sia juga apa yang sudah kita lakukan di Twitter. Kemudian Facebook. Facebook saat ini kita sudah lewat 40 juta account di Indonesia. Jadi kita adalah negara kedua terbesar pengguna Facebook di dunia dengan jumlah account sekitar 40 juta something. 50 persennya jualan handphone BM kayaknya. Semua ngetank ya, jualan handphone BM. Bebas banget kayaknya jualan handphone black market di Indonesia. Tapi juga sisanya adalah sama kan. Radix misalnya, Radix full, Radix 1, Radix 2. Karena Indonesia punya konsep pertemanan yang berbeda. Kalau di negara barat misalnya, kalau saya memang betul-betul teman, maka saya akan request friends dan teman saya akan meng-approve friends. Dan kita kemudian jadi punya hubungan pertemanan di Facebook. Kalau di Indonesia kan, request friends, kita lihat, eh agak cantik nih kayaknya. Approve! Atau eh agak ganteng nih, lumayan deh kayaknya. Approve gitu kan. Karena buat kita pertemanan itu bukan sebuah hubungan teman yang seperti biasanya teman. Kita pernah pergi atau masuk satu sekolah, satu angkatan aja. Gak pernah ngomong, gak pernah ketemu, gak pernah jalan bareng. Itu adalah teman. Karena begitu ada yang request, oh iya ya, satu angkatan kita di kampus ini atau di sekolah. Maka kemudian kita approve sebagai teman. Itulah teman buat kita. Dan permintaan teman adalah sebuah kehormatan kan. Apalagi kalau embel-embelnya menjalin silaturahmi. Mau gak mau kan pasti kita approve. Masa orang mau silaturahmi ditolak gitu kan. Gak mungkin. Jadi itulah hubungan pertemanan buat kita. Terus kemudian blog. Nah blog ini menarik. Karena tadi seperti Radik sudah bilang dan membuat saya merasa tua. Saya sudah nge-blog sejak tahun 2001. Kebetulan posting pertama saya kemarin adalah pada tanggal 26 September 2001. Jadi 26 September kemarin saya sudah keeping nge-blog selama 10 tahun. Satu dekade. Saat itu pengguna blog, blogger bisa dihitung dengan jari. Sekarang nanti saya tunjukkan kita sudah sekitar 5 juta blog di Indonesia. Gak tahu berapa blogger tapi kita tahu ada 5 juta blog di Indonesia. Nah pertanyaan yang sering muncul adalah dengan kehadiran Facebook, Twitter, sosial media yang lain. Apakah blog jadi dying out atau tidak. Jawaban dari saya justru sekarang blogger jadi lebih berharga. Value-nya lebih tinggi. Karena yang saya cita-citakan dulu bahwa semua orang Indonesia akan punya blog tidak terjadi. Tapi memang akhirnya yang punya blog itu adalah orang-orang khusus. Yang punya kemampuan dan punya waktu dan punya keinginan untuk keeping a blog. Twitter is one thing, tapi blogging is another thing. Kalau kita nge-tweet 140 karakter, apa yang ada di kepala kita secepatnya dikeluarkan. Kalau yang di blog, kita harus keeping thoughts beberapa lama sampai kemudian bisa kita telurkan dalam sebuah tulisan. Jadi sekarang justru pada saat blogger jadi jauh lebih berharga. Kalau ada teman-teman yang belum nge-blog sekarang dan Twitteran dan Facebookan, maka saya bilang kalau sudah lulus dari Twitter dan Facebook, maka kemudian Anda akan jadi seorang blogger nantinya. Ini yang saya bilang tadi, jumlahnya dulu kita gak pernah tahu berapa, sekarang kita track ada sekitar 5 jutaan blog di Indonesia. Kedepan kita akan coba rapihkan lagi blog tentang musik, blog tentang politik, blog tentang kesenian. Semua akan kita coba kumpulkan dan informasinya agar supaya lebih jelas. Siapa orangnya, berapa banyak pembacanya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa membantu dunia media sosial secara keseluruhan dan blog secara khusus. Dan di dunia blog, yang paling rame di dunia blog adalah Kyuhyun, Junghyun, Donghae. Ada yang pura-pura gak tahu nih namanya, padahal familiar semua. Jadi kita tahu bahwa penggunanya kebanyakan anak-anak muda, 90% pengguna internet di Indonesia berusia di bawah 35 tahun. Dan tadi kita tahu juga pengguna Twitter, 90% penggunanya menggunakan Twitter lewat Facebook. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa kita sangat aktif? Ada beberapa best guess untuk menjawab, kenapa kita sangat aktif? Pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang baik mau diakui atau tidak, kita sekarang berada dalam kisaran GDP 3.000 dolar dan akan naik sampai 5.000 dolar dalam waktu dekat. Dan dalam kondisi ekonomi seperti itu, yang terjadi adalah masyarakat Indonesia akan punya lebih banyak uang di saku. Dan pada saat kita punya banyak uang di saku, maka pertanyaannya adalah, mau dikemanakan atau mau dibelanjakan kemana? Dan orang Indonesia yang seperti ini, kita lihat, penggunaan belanja kita selain sesudah yang primer, makanan, rumah, baju, tentunya adalah hubungan sosial. Dan itu juga menjawab kenapa, sense of community buat kita luar biasa penting. Kalau buat orang Jawa itu ada peribahasannya, mangan orang mangan, kumpul. Kita gak peduli kita kelaparan, yang penting kita tetap kumpul. Luar biasa ya. Jadi teman kita penting, keluarga kita penting, dan dengan media sosial, seolah-olah hubungan sosial kita itu on steroids. Kita berasa punya waktu lebih banyak untuk connect ke lebih banyak lagi orang tanpa dibatasi oleh tempat, kondisi geografis maupun dibatasi oleh waktu. Dan satu hal yang tadi belum saya sebutkan di awal adalah bahwa kita punya sistem demokrasi tidak sempurna, tapi minimal kita punya kebebasan press, kita punya kebebasan berekspresi, dan kombinasi dari tiga hal inilah yang saya coba menjawab kenapa kita kemudian jadi sebuah negara yang sangat aktif secara sosial. Anomali bisa dibilang, karena tidak ada negara lain yang seaktif kita. Nah, itu yang kita tahu. Kemudian sekarang, pertanyaannya adalah, apa semua itu? Semua itu menunjukkan apa? What it said? Kalau tadi yang kita tahu, what we know? Apa yang sebenarnya representasikan dari segala sesuatu hal tersebut? Dalam perjalanan sejarah umat manusia, pertama kalinya kita punya alat yang secara netif membuat percakapan dan membuat grup terbuilt-in di dalamnya. Telepon sebagai contoh, good at creating conversation, percakapan dua arah. Media, TV, print, good at membuat sebuah grup. Dia membuat grup, grup pembacanya dia bisa. Tapi dia tidak membuat percakapan di antara pembacanya. Yang satu membuat percakapan, tapi tidak membuat grup. Tidak ada grup. Misalnya yang suka nelfon jam 9 malam, tidak ada. Yang satu membuat grup, yang satu membuat percakapan. Nah, internet dan media sosial sekarang di dalamnya, membuat grup dan membuat percakapan. Secara netif. Membuat grup tidak pernah dalam perjalanan umat manusia, kita punya alat yang bisa membuat kita grup bermodalkan sebuah hashtag doang. Dengan sebuah hashtag, kita jadi sebuah grup. Dengan sebuah hashtag, kemudian hening misalnya, jadi sebuah grup sendiri. Dengan hashtag anjing gombal, membuat grup, akhirnya membuat account, dan kemudian di follow oleh 200 ribu orang, 300 ribu orang. Tidak pernah dalam sejarah umat manusia, kita punya alat yang begitu mudah membuat kita punya grup sendiri. Internet membuat itu mungkin. Dan kenapa kita membuat grup? Kita ingin merasa kita belong to something. Kita ingin merasa bahwa kita jadi bagian dari sesuatu. Tidak lagi orang berkumpul karena sesuatu yang tidak real. Kita tidak lagi berkumpul karena sesuatu yang artificial. Kita ingin berkumpul karena kita punya shared interest, kita punya shared goals. Pagi ini misalnya di TEDx, kita berkumpul karena kita punya tujuan yang sama. Atau minimal kita punya minat yang sama. Dan itu difasilitasi dengan baik oleh media sosial. Apa yang kemudian terinspire oleh kesamaan interest tadi? Kesamaan interest, interaksi antar manusia membuat kita punya waktu social media fest. Salah satunya sebagai contoh bagaimana kita bisa punya banyak komunitas yang mengambil tindakan tentang sesuatu. Nah tadi saya bicara bahwa media sosial mengambil means of production. Kalau dulu Marx bilang means of production dikuasai oleh penguasa. Sekarang kita bilang bahwa means of action, waktu dan alat untuk melakukan sesuatu kita ambil dan kita miliki sekarang. Yang saya propose adalah sebuah peta permasalahan Indonesia. Bagaimana caranya kita lihat bahwa di sini pendidikan kita melakukan sesuatu, di media kita melakukan sesuatu, di hukum kita melakukan sesuatu. Sudah ada yang melakukan. Ada ad keluar rumah, ada ad selamatkan ibu, ada ad club speak yang melakukan gerakan anti korupsi untuk anak muda. Tapi kemudian bagaimana caranya kita bisa melihat bahwa segala sesuatunya itu terkoneksi satu sama lain. Bagaimana caranya kita melihat bahwa kita bisa melakukan tindakan bersama-sama. Nah pertanyaannya sekarang adalah, kalau di Mesir kita tahu bahwa ada sebuah revolusi yang terjadi. Revolusi yang terjadi di Indonesia tidak sebesar apa yang terjadi di Mesir, tidak terbuat dari sebuah gerakan yang begitu publik. Tapi revolusi yang terjadi di Indonesia terjadi satu demi satu, terjadi dengan sebuah titik demi titik, terjadi dari hal-hal yang sangat kecil. Dan kemudian revolusi terjadi di dalam diri kita sendiri-sendiri. Teman-teman yang sudah menggunakan media sosial saat ini, teman-teman yang sudah terinspire untuk melakukan action saat ini dan akan terinspire lagi setelah habis pulang dari acara TEDx ini. Teman-teman disinilah yang mengambil dan menjadikan revolusi bagian dari diri kita sendiri. Terima kasih.